Banyak penderitaan di dunia ini Ketidakkekalan ada dalam kehidupan kita sehari-hari Tiada satu orang pun yang benar-benar mengetahui Apa yang akan terjadi pada momen berikutnya Segalanya sulit diprediksi Meski kehidupan ini tidak kekal Tetapi kita selalu berharap dan menganggap segalanya kekal Jika kita semua dapat mencari jalan pelatihan diri Dan menjaga pikiran kita dengan baik Agar kita bisa kembali pada hakikat yang murni pada saat ini juga Maka inilah yang abadi Sebagai makhluk awam Kita tidak lupu dari perbuatan buruk kelewat tubuh, ucapan dan pikiran Kita juga tidak lupu dari kesalahan lewat enam indera Ataupun pemikiran sesat Yang timbul dari pikiran yang tercemar Kita mungkin juga melekat pada kondisi luar Tanpa disadari Kita semua menciptakan karma buruk Kita tidak sadar akan semua ini Kita barangkali melakukan ini Artinya kita tidak sengaja atau tidak menyadarinya Tubuh, ucapan dan pikiran kita Tanpa sadar menanam benih sebab Kini kita harus menuai akibatnya Karena kita menciptakan karma buruk Akibatnya pun akan kita terima Karena itu, pada masa kini Kita bertemu berbagai masalah Di masa lalu, kita mungkin menjalin jodoh buruk Atau menanam benih yang tidak baik Buah atau akibatnya bisa muncul pada saat ini Jadi, kita harus berintropeksi diri Atas masa lalu Masa kini, bahkan masa depan Juga atas pemikiran salah yang timbul Akibat pikiran yang tercemar Masa lalu dan masa depan tidaklah nyata Yang paling penting adalah saat ini Inilah yang paling nyata Namun, seringkali kita lupa akan masa kini Kita sering memikirkan Apa yang dilakukan orang lain terhadap kita di masa lalu Atau memikirkan bagaimana membalasnya di masa depan Kita malah lupa saat ini Jadi, pikiran yang tercemar Atau pikiran yang kacau seperti ini Jangan terus kita simpan di dalam batin Sehingga kita sibuk memikirkan masa lalu dan masa depan Lalu, kita kehilangan masa kini Kita tidak boleh kehilangan masa kini Ada sebuah kisah tentang seseorang yang sangat kekurangan Sebagai yatim biatu Sejak kecil dia berjuang untuk bertahan hidup Untuk menghidupi dirinya sendiri Dia pun sangat kesulitan Setiap hari Dia harus mendaki gunung Dan mengambil kayu bakar Kemudian memikulnya ke kota Untuk dijual dan ditukar dengan beras Suatu hari Dia berangkat lebih awal Dan mendabang kayu lebih banyak Dari biasanya Kayu-kayu itu sangat berat Dia mengangkatnya sampai ke kota dengan susah payah Kemudian mendukarnya dengan sekarung benih padi Dia memikul karung itu dan pulang dengan suka cita Dia ingin membuat rencana bagi masa depannya Dia ingin menanam padi di depan rumahnya Setibanya di rumah Hari sudah senja Dia harus menduga esok hari Untuk mulai bercocok tanam Namun Dimana sekarung benih itu harus disimpan Dia takut benihnya dicuri orang Atau dimakan tikus Apa yang harus dilakukan? Dia merasa tidak tenang Lalu dia melihat di rumahnya Ada balok penyangga Dia berpikir Itulah tempat yang paling aman Jadi Dia mengikat karung itu dengan tali Lalu menggantungnya pada balok tersebut Dengan sangat kuat Dia merasa tenang Lalu berbaring Sambil mengawasi karung itu Sambil terus melihat karung benih itu Dia berpikir Besok Aku akan mulai bercocok tanam Aku harus mencamputi rumput di lahan itu Sampai bersih Lalu menaburkan benih disana Setiap hari Aku akan mencabut rumput liar Beberapa hari kemudian Aku akan melihat tunas padi Mulai tumbuh Saat padi sudah berisi Aku bisa memanennya Aku akan memiliki banyak benih Benih-benih itu Akan aku tanam kembali Di lahan yang lebih luas Jika aku menanam semua benih yang kumiliki Wah Lahan sawahku akan sangat luas Aku akan terus giat Bercocok tanam Suatu hari Padi akan menguning Dan aku akan memanen Hasil yang berlimpah Saat itu Aku akan memiliki lumbung yang besar Yang bisa menyimpan Begitu banyak benih Aku akan menjualnya Lalu membangun rumah Kemudian Aku menikah Tak lama kemudian Istriku akan mengandung Aku akan membangun keluarga yang bahagia Tidak lama kemudian Istriku akan melahirkan Seorang bayi kembuk yang putih Aku akan memberinya nama Apa nama yang akan kuberikan Dia terus memikirkan Nama yang ingin dia berikan nanti Kebetulan Atap rumahnya berlubang Sehingga Dia bisa melihat Cahaya bulan dari sana Bulan di malam itu Sangat indah Dia berpikir Bulan adalah nama yang bagus Ya Itulah nama yang akan kuberikan Saat dia menghayal demikian Tidak disangka Tali pengikat karu itu Digikit tikus Hingga putus Sehingga karunya jatuh Tepat menimpa Kepalanya Orang ini pun Tidak pernah sadarkan diri Jadi Jangan biarkan Pikiran mengembara Dengan liar Setiap saat Kita harus menjaga Pikiran kita ini Kita harus memiliki Pikiran yang hening Jangan ada pikiran Pengganggu dalam badan kita Masa lalu dan masa depan Adalah pikiran pengganggu Yang semua Jadi Kita harus berfokus Pada saat ini Dengan begitu Kita akan bebas Dari pikiran pengganggu Kita hendaknya bersama-sama Berlatih Sepenuh hati Kita memiliki Tekad yang sama Yakni Membentangkan jalan Bagi dunia Kita membentangkan jalan ini Dengan penuh kasih sayang Inilah jalan bodhisattva Yang sangat lapang Dan rata Ini adalah cerita motivasi Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan semoga Anda berbahagia Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa